Informasi pertama, sodara, operasi kewilayahan dengan Sandi Sikat Jaran Candi yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banyubas, Jawa Tengah berhasil mengungkap 26 kasus pencurian kendaraan bermotor. Bahkan saat ditangkap, belasan pelaku sindikat curanmor ini ada yang sedang pesta narkoba. Sementara, pada bukti yang disita, sebanyak 26 motor, 5 unit handphone, dan 4 buah senjata tajam. Inilah visual amatir ketika anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Banyubas, Jawa Tengah menangkap beberapa anggota sindikat curanmor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, saat ditangkap di sebuah tempat persembunyiannya, mereka kedapatan sedang melakukan pesta narkoba. Sedangkan dalam proses penangkapan lainnya, sempat ada pelaku yang mencoba untuk kabur. Sehingga, polisi pun terpaksa harus menghadiahi timah panas di bagian kakinya. Selain menangkap 15 pelaku curanmor, petugas juga berhasil mengamankan sebanyak 26 sepeda motor, 5 unit handphone, dan 4 senjata tajam serta beberapa barang bukti lainnya. Modus para pelaku ini beragam. Ada yang menggunakan kunci T dengan cara masuk rumah melalui atap atau plafon, mencongkel jendela, hingga berkenalan melalui media sosial. Sedangkan sasaran yang dipilih adalah halaman musola, rumah, hotel, halaman toko, dan jalan raya. Polisi menyatakan para sindikat ini ada yang ditetapkan sebagai pelaku pencurian dan penada dengan ancaman bidana penjara antara 4 tahun hingga 12 tahun. Yang kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama dia mengambil dengan kunci masih tergantung, rata-rata hampir banyak yang masih kunci tergantung. Terus yang kedua, menggunakan kunci T ada beberapa, terus kemudian masuk ke dalam rumah melalui atap, terus kemudian mengambil seberang motor, mengambil barang-barang yang ada di situ. Terus kemudian yang keempat, dengan cara mencongkel jendela. Masuk dengan mencongkel jendela ada 4. Terus kemudian yang kelima, dan ini yang paling banyak modusnya. Pertama mereka berkenalan di media sosial, terus kemudian mengajak ketemuan dari pelaku dengan korban yang akan dituju, terus kemudian menginap di hotel. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!